Hai dengan tarolai disini melanjutkan video sebelumnya mengenai cyber security kita sudah membahas mengenai apa itu cyber security jadi kita sudah bicara di video sebelumnya Hai apa yang harus di protect protect terhadap apa dan Hai bagaimana kita memproteknya Hai jadi cyber security itu adalah suatu kerangka kerja pengamanan jadi protection framework dan yang diproteksi itu adalah digital asset berupa information atau data sistem dan juga services Hai dan kita menjaga digital asset itu menghadapi disaster mistakes dan manipulations jadi perlu di-highlight disini cyber security bukan hanya melulu menghadapi manipulations tapi juga termasuk mistake dan disaster Hai dan cara pengamanannya kita mengontrol dua hal yaitu likelihood to happen dan juga impact dari security incident itu sendiri dengan cara kita meminimai catatan kedua itu adalah cyber security bukan menghilangkan resikonya tetapi meminimai jadi likelihood atau dan impactnya jadi risk dari cyber security nya itu kita manage bukan menghilangkan resikonya jadi begitulah yang menjadi definisi cyber security itu sendiri nah kalau kita bicara mengenai probability dan juga impactnya kita bisa melakukan mapping misalkan kita mau mengamankan data center data center itu juga menjadi suatu bagian digital asset yang perlu kita amankan jadi sistem semua yang ada di data center itu Nah apakah kebakaran itu adalah ancaman tentunya ya lalu dimana posisinya ancaman dari kebakaran itu dalam grafik maka kita akan mendapatkan bahwa kebakaran posisinya disitu jadi kebakaran probability nya ada di kecil probability nya disitu tetapi impact dari kebakaran itu sangat besar sekali nah kita bandingkan dengan virus komputer virus komputer posisinya disitu karena probability to happen ya dibandingkan dengan kebakaran virus komputer jauh lebih besar kemungkinan terjadinya tetapi tingkat kerusakan komputer virus tidaklah sejauh sebesar dari kebakaran jadi ini sedikit menggambarkan bagaimana kita melakukan mapping terhadap ancaman ancaman terhadap digital asset yang akan kita amankan tadi jadi kita perlu melakukan mapping nya seperti itu nah dari grafik ini sebetulnya timbul adanya 4 kwadran dan 4 kwadran inilah akan menjadi prioritas bagaimana kita mengamankan karena kita akan mengkontrol dari sisi impact dan likely to happen nya kwadran pertama ini adalah kwadran yang sangat berbahaya karena kemungkinan terjadi sangat besar dan jika sampai terjadi impact nya juga sangat besar wilayah inilah yang harusnya menjadi sesuatu yang harus kita hindari kwadran yang kedua itu adalah kwadran dimana kemungkinan nya terjadi kecil tetapi jika terjadi impact nya sangat besar sekali oleh karena itu biasanya yang di kwadran kedua ini adalah area dimana kita melakukan transfer of responsibility jadi ini area nya yang dimana kita melakukan insurance kita asuransikan sedangkan kwadran ketiga itu adalah area dimana kemungkinan nya terjadi tetapi impact nya tidak terlalu besar cukup signifikan tetapi tidak terlalu besar disinilah letaknya kita menempatkan tools-tools security antivirus firewall dan sebagainya karena tools-tools disitu lebih mengarah kepada menekan aspek kemungkinan terjadinya sedangkan area keempat kwadran keempat itu adalah area dimana kemungkinan nya juga kecil dan jika terjadi impact nya juga kecil nah biasanya area yang keempat inilah kita mengamankan nya itu dengan cukup dengan sistem prosedur aturan main dan sebagainya jadi dalam dunia cyber security tidak seluruh harus seluruh ancaman itu harus diperlakukan sama jadi kita harus menimbang bagaimana kemungkinan terjadinya dan jika impact nya jadi cost benefit nya bisa kita gunakan memanfaatkan dari grafik ini karena tidak bisa secara keseluruhan ancaman dari cyber security terhadap digital asset itu harus diperlakukan sama jadi kita perlu mempertimbangkan aspek kemungkinan terjadi dan juga tingkat kerusakan yang mungkin terjadi nah grafik ini sebetulnya kita melihat dari kacamata defensor jadi artinya dari kacamata orang yang mengamankan ada aspek lain yang bisa kita gunakan grafik yang lain itu adalah dari sisi kacamata attacker kalau dari kacamata defensor biasanya dilihat dari sisi probability dan impact sedangkan dari kacamata attacker ada dua aspek juga yang mereka pertimbangkan yaitu adalah complexity to perform the attack dan reward nya jika attack itu berhasil dari grafik ini juga akan timbul empat kwadran yang mana kwadran pertama itu adalah area dimana bagi si attacker itu cukup penantang karena kompleksitas dia untuk melakukan attack itu tinggi tetapi reward nya juga tinggi jadi dia susah banget ngebobol tetapi sekali dia berhasil ngebobol dia mendapat reward yang tinggi dalam arti dia masuk bisa dapat benefit dari keuangan bisa mengeruk uangnya poin data-data sensitif dan sebagainya area yang kedua itu adalah sebetulnya area yang sangat berbahaya bagi kita karena buat si attacker untuk melakukan attack nya itu kompleksitasnya rendah tapi reward nya juga tinggi jadi ini juga perlu menjadi perhatian juga dari kita sebagai defensor sedangkan area ke selanjutnya area 3 ini biasanya tidak terlalu tertarik tidak terlalu menarik buat attacker karena dia untuk perform attack itu kompleksitasnya sangat tinggi kompleksitasnya sangat tinggi sehingga tapi reward nya rendah jadi udah susah-susah ngebobol itu habis berhasil tidak dapat apa-apa tidak ada sesuatu yang menarik yang bisa dia ambil dari tempat yang dia bobolin sedangkan area ke 4 biasanya kita tidak perlu khawatir karena susah tapi juga reward nya tidak terlalu susah tetapi reward nya juga sangat kecil jadi tidak mendapat perhatian yang banyak disini nah di video sebelumnya saya sudah membahas bahwa yang kita protect itu adalah digital asset salah satu komponen digital asset itu adalah data ataupun informasi nah cara kita melakukan protection terhadap data atau informasi itu kita juga harus masuk ke dalam suatu data life cycle nya jadi siklus siklus dari siklus kehidupan dari informasi itu sendiri dimulai dari data creation data creation itu adalah terjadi pada saat suatu objek digital asset itu dibuat pada saat kita meng-create file kita membuat dokumen baru membuat record baru membuat transaksi baru berarti itu adalah penciptaan suatu informasi atau data yang baru nah pada saat yang itu mulailah kita melakukan proses pengamanannya sudah mulai dari situ dan tentu saja pengamanan selanjutnya itu adalah dari saat data itu diproses dan selanjutnya data itu direview dan juga data retrieval retention yang menarik jangan karena seringkali dilupakan itu adalah data destruction jadi proses pengamanannya pun juga harus masuk ke proses destruction dari suatu informasi itu sendiri contohnya adalah sering kita melupakan proses data destruction ini misalnya kita mengganti handphone handphone yang lama kita cuma geletakin aja atau kita jual atau kita berikan ke orang lain atau kita buang begitu saja padahal di dalam data handphone data yang ada di handphone yang lama itu itu juga masih banyak informasi yang berbahaya password yang tersimpan di situ foto-foto pribadi ataupun catatan keuangan bahkan mungkin juga di situ ada browser yang masih menyimpan save passwordnya kita lalu juga bukan hanya browser ya tapi mungkin juga ada aplikasi perbankan dan sebagainya yang masih save passwordnya di situ berarti di situ perlu adanya penanganan terhadap data destructions bukan hanya melulu dari sisi handphone ya tetapi juga laptop banyak juga di kantor-kantor yang laptopnya perlu diganti menggunakan sheet management dan juga perlu dipikirkan pada saat ganti harddisk service kita kalau service handphone dan sebagainya itu juga dari komponen data retention maupun dari sisi retrieval jadi ini adalah suatu proses yang perlu dipikirkan dari sisi protection jadi bukan melulu hanya masalah dari sisi data processing ataupun data view nya aja gitu jadi harus lengkap pengamanannya itu dari lima aspek dari mulai dia diciptakan sampai dihancurkan atau dihapus itu juga menjadi perhatian yang perlu diberikan nah pengamanan terhadap data aset digital nya itu yang berupa data ataupun informasi itu juga melibatkan atas tiga kondisi dari datanya itu sendiri yang pertama itu adalah data in use jadi pada saat data atau informasi itu digunakan data in use misalnya adalah data yang sedang kita pakai data yang sedang kita create dan sebagainya itu adalah data in use jadi data yang ada di tempat dan sedang diproses atau sedang kita gunakan yang kedua itu adalah data in transit jadi data yang dalam tahap transmission jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi perbankan dan pada saat kita klik send berarti data atau informasi yang kita kirimkan itu dalam kondisi in transit dari komputer kita ke komputer tujuan jadi itu juga perlu menjadi perhatian bagaimana pengamanannya dari in use in transit dan tentu saja data address nah data address ini juga seringkali dilupakan data address itu apa data yang tersimpan sebagai archival data yang ada di external disk data yang disimpan di tape backup data yang tersimpan di usb drive untuk backup dan sebagainya nah pengamanan yang di aspek yang ini yang seringkali kita lupakan selanjutnya informasi jadi data yang harus diamankan ini informasi yang perlu kita lindungkan ini data ataupun informasi itu ada tiga aspek yang perlu kita perhatikan yang pertama itu adalah aspek confidentiality nya ada informasi tertentu yang hanya boleh diakses ataupun dilihat oleh orang yang berkepentingan contohnya begini kalau kita melakukan transaksi internet banking berarti data kita akan ditransmit dan transmission nya ini melalui jalur publik internet internet itu kan bukan punya kita sendiri dipakai rame-rame pada saat data kita ditransmit ke server nya bank itu kita perlu amankan dari sisi aspek confidentiality nya supaya tidak bisa dilihat yang ada di internet jadi contohnya adalah kita bisa melakukan menggunakan encryption atau dengan yang sering kita dengar SSL atau HTTPS aspek kedua itu adalah faktor integrity nya bagaimana kita mengamankan data itu sebagai integritanya kalau kita melakukan transaksi mengirim 1 juta ke rekening A di tengah jalan itu tidak diubah 1 juta nya tidak diubah rekening tujuannya juga tidak diubah berarti kita perlu mengamankan dari faktor integrity nya faktor faktor ketiga itu adalah faktor availability nya jadi ancaman terhadap digital aset tidak melulu kebocoran jadi kebocoran itu adalah aspek confidentiality password kita ketahuan nomor KTP kita ketahuan itu adalah aspek dari sisi confidentiality nya juga integrity nya datanya kita diubah dan sebagainya faktor pengaman itu bukan hanya melulu dari sisi confidentiality ataupun integrity tetapi juga availability nya dalam arti pada saat informasi itu dibutuhkan datanya available contoh attack yang menyerang dari sisi availability ini adalah contohnya dari sisi ransomware ransomware tidak mencuri data kita jadi tidak membongkar membocorkan rahasia kita tidak mengubah datanya kita juga tetapi kita sendiri tidak bisa mengakses karena terencrypt ini adalah faktor dari availability nya contoh lain dari sisi availability misalnya kalau jalur komunikasi diganggu berarti orang-orang tidak bisa melakukan komunikasi orang yang mengganggu jalur komunikasi misalnya jaringan telepon jaringan internet dibikin putus di suatu gedung dan di gedung itu ada mesin ATM yang memanfaatkan jaringan internet untuk berkomunikasi dengan host nya yang diganggu itu adalah jaringan komunikasi nya dalam hal ini yang diserang itu adalah aspek availability nya karena yang melakukan penggangguan jalur komunikasi itu dia tidak mencuri uangnya jadi integrity uangnya masih ada dan dia tidak membocorkan rahasia apapun catatan yang ada di mesin ATM itu jadi aspek availability nya yang diserang nah jadi ada tiga hal yang yang perlu dipikirkan dalam aspek pengamanan digital aset itu sendiri dan security control cara kita mengamankan itu jadi alat-alat kontrol yang untuk mengamankan itu terdiri atas lima komponen bagaimana kita mengidentify nya yang pertama kenapa identify ini penting kita tidak bisa melindungi suatu aset kalau kita tidak tahu kita punya aset itu jadi visibility terhadap aset apa saja yang kita miliki baru kita bisa melakukan protections kita tidak bisa melakukan protection terhadap aset yang tidak kita kenal bahkan mungkin kita tidak tahu punya aset itu aset apa saja yang perlu kita identify salah satunya adalah aset hardware komputer mana saja server mana saja handphone mana saja laptop mana saja yang harus kita protect kedua adalah software atau sistem kita harus tahu aplikasi mana yang menjadi tanggung jawab kita jadi kita perlu melakukan identification inventory terhadap apa-apa saja digital aset yang kita miliki baru kita masuk ke tahap kedua yaitu tahap protections nya berarti access control terhadap protections nya kita baru bisa melindungi digital aset yang kita identify bagaimana kita melindungi dari sisi aspek confidentiality nya melindungi dari aspek integrity nya kita melindungi aspek dari sisi availability nya jadi kita bisa tahu dari identify itu kita punya suatu server server nya itu adalah ada data apa-apa saja disitu baru kita melakukan protections nya protections nya kita melihat dari sisi ident apa confidentiality nya apakah ada diakses dari luar berarti confidentiality nya kita menerapkan SSL HTTPS dan sebagainya kalau mungkin harus ada password kredensial lainnya dan sebagainya faktor availability nya kita melihat juga oh ini RAM nya udah mulai penuh load nya udah mulai tinggi hard disk nya sudah mau mulai penuh nah sebelum itu terjadi kita juga harus memberikan dari sisi resources nya dan aspek ketiga itu adalah aspek detections kita mau melakukan perlindungan protections model apapun akan ada selalu orang yang mencoba mengganggu ada orang yang mencoba attack oleh karena itu kita perlu faktor detections nya bahwa kita lagi dikerjain kita lagi di attack atau jauh lebih bagus lagi kalau kita tahu bahwa sebelum attack yang benarnya itu terjadi karena proses attack itu tidak serta-merta langsung attack itu biasanya ada proses fingerprinting dia mencoba-coba dulu dan sebagainya nah semakin awal kita mendetect suatu eh attempt attack-attempt itu akan jauh lebih bagus dengan adanya detection tentunya kita perlu juga eh mekanisme respon nya kita sudah tahu lagi mode attack kita harus tahu cara menjaga-jaganya mengantisipasinya sedangkan proses kelima itu adalah aspek recover nya recover itu adalah kalau sampai terjadi kita bagaimana resilience nya kita supaya kita bisa bangkit mulai lagi disini ada di sisi kita nanti akan bicarakan mengenai RTO recover time objective ada RPO recover point objective dan sebagainya demikian sesi saya eh kali ini jadi pertama video sebelumnya kita sudah membahas apa itu cyber security nya sendiri kali ini kita membahas bagaimana dan apa-apa saja komponen pengamanannya demikian semoga berguna jangan lupa untuk subscribe youtube channel saya dan juga instagram saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih